Intro Shalom jemaah terkasih dalam Tuhan, kembali lagi kita dalam daily devotion hari ini, sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk merenungkan firmanmu, kiranya engkau mengurapi kami, menguduskan kami supaya kami bisa paham Tuhan apa yang engkau ingin sampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Pembacaan hari ini diambil dari ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 30, tapi kita hanya membaca dari beberapa ayat saja Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti ala asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan menunjukkan bangsa Israel akan berdosa lagi, melakukan pelanggaran lagi di saat Musa akan meninggal Dan di ayat 18, tetapi aku akan menyemunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka yakni mereka telah berpaling kepada ala lain Tuhan sangat tidak suka dengan pelanggaran dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel Dan di ayat 19, oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang ku janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Yang ini tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk Tetapi mereka akan berpaling kepada ala lain dan beribadah kepadanya Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka Tuhan terus menunjukkan bahwa bangsa Israel jahat terhadap Tuhan Tetapi di satu sisi Tuhan juga menunjukkan bahwa dia tidak bisa tidak mengasihi bangsa pilihan umat Israel ini Jadi kita bersyukur ya kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Allah kita Dia tetap peduli kepada bangsa Israel ini Sehingga dia tetap memberikan peringatan yaitu nyanyian-nyanyian melalui Musa Supaya generasi penerus bangsa Israel tahu bahwa kejahatan yang dilakukan mungkin generasi sebelumnya Itu membuat Tuhan jadi murka Tetapi ada juga janji setia yang Tuhan tunjukkan kepada umat Israel ini Jika mereka mau taat kepada Tuhan Dan kita juga harusnya dengan ayat perikop ini kita juga diingatkan ya saudara Bahwa kita jangan menyanyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita Kebaikan Tuhan, anugerahnya, kasih setianya itu Sehingga kita sembarangan hidupnya Dan kita merasakan selalu oh sepertinya kita jauh dari Tuhan Padahal yang membuat jauh dari Tuhan itu karena dosa pelanggaran kita Sehingga kita harus berbalik lagi kepada Tuhan Supaya kita akan mengecap kembali janji-janji yang Tuhan sudah janjikan melalui firman Tuhan Amin, mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu hari ini Kami diingatkan kembali Tuhan untuk terus berpegang pada firmanmu Dan tetap setia mengikuti engkau Tuhan Ampuni kami Tuhan, kami banyak kekurangan dan kesalahan Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Tetap semangat saudara-saudara Sampai jumpa di daily devotion berikutnya God bless you 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 God bless you